Cerita TikToker pesan iPhone namun saat barang tiba tak sesuai pesanan viral di media sosial. Tak lama setelah itu, ada seorang kurir mengirim barang ke rumahnya. Ada tiga besar kotak kardus. Namun betapa terkejutnya dia, dalam satu dus terdapat 20 buah iPhone, sehingga tiga kardus total ada 60 buah iPhone. Peristiwa ini dialami oleh pria berusia 25 tahun pemilik akun TikTok, AdLegends Garis Bawah Gio. Ia bak ketiban rezeki nomplok. Semua bermula ketika AdLegends Garis Bawah Gio memesan secara online 4 unit iPhone 15 Pro Max yang baru saja rilis pada Oktober lalu. Ia membeli satu unit iPhone 15 Pro Max varian 1 terabita untuk dirinya sendiri dan tiga lainnya varian 256 gigabita yang bakal ia berikan untuk karyawan di rumah. Pria yang juga dikenal sebagai TikToker itu memesan secara pre-order pada September tahun 2023. Saya memesan 4 iPhone 15 Pro Max dari Apple pada September lalu, cerita AdLegends Garis Bawah Gio, dikutip dari Tribun Trends pada Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Ia akhirnya menerima notifikasi dari Apple bahwa pesanannya akan tiba di rumah pada tanggal 11 November tahun 2023. Namun, barang yang tiba di rumahnya tidak sesuai pesanan. Pria itu hanya menerima satu kotak berisi satu unit iPhone 15 Pro Max varian 1 terabita. Sementara tiga lainnya yang ia pesan tidak datang. Saya terima pesan bahwa iPhone yang dipesan akan tiba hari ini, tapi saya hanya menerima seunit iPhone 15 Pro Max 1 terabita. Tapi saya tidak menerima tiga varian 256 gigabita yang saya pesan. Ungkap AdLegends Garis Bawah Gio. Tidak lama setelah itu, rumah AdLegends Garis Bawah Gio kembali didatangi kurir yang membawa tiga kotak besar kardus. Betapa terkejut dirinya saat membuka kardus-kardus itu ternyata berisi penuh dengan iPhone 15 Pro Max varian 256 gigabita. Tiap kardus berisi 20 kotak iPhone 15. Sehingga tiktokers tersebut secara keseluruhan menerima 60 unit iPhone 15 Pro Max varian 256 gigabita dan 1 unit iPhone 15 Pro Max 1 terabita. Tiktokers tersebut segera mengecek kiriman itu karena sempat berpikir bahwa semua iPhone palsu. Tapi dalam selembar kertas yang dikirim bersamaan, paket iPhone 15 itu dikirim langsung oleh Apple sehingga bisa dipastikan produknya asli. Situasi ini tentu saja membuat AdLegends Garis Bawah Gio bingung lantaran dia hanya membayar untuk 4 unit iPhone yang ia pesan. Ia segera menyadari Apple telah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Tidak mau memanfaatkan situasi, ang tiktokers memutuskan segera mengembalikan semua iPhone 15 tersebut. Ia membawanya ke kantor Apple terdekat dan menjelaskan apa yang terjadi. Pihak Apple sangat berterima kasih atas kejujuran AdLegends Garis Bawah Gio. Mereka juga meminta maaf karena telah membuat AdLegends Garis Bawah Gio harus repot mengembalikan barang yang dikirim dengan salah. Sebagai gantinya, Apple memutuskan memberi hadiah dengan menggratiskan 4 unit iPhone 15 yang sebelumnya sudah dipesan AdLegends Garis Bawah Gio. Pada akhirnya, kejujuran membuat AdLegends Garis Bawah Gio mujur lantaran bisa mendapatkan 4 iPhone 15 Pro Max dengan gratis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!